Intro Halo sahabat semua Jumpa lagi dengan admin Mendengar suara admin Pasti kalian sudah sadar Kalau kalian sedang berada Di channel anime studio Hoho yo Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini Semoga kota kalian masih banyak Agar kalian bisa Nonton video admin sampai selesai Pada video kali ini Admin akan menceritakan Sebuah cerita manhuat Yang berjudul Temparor Wurebon Bagaimana keseruan ceritanya Mari simak baik-baik Cerita yang akan disampaikan oleh admin Baiklah Tanpa berlama-lama lagi langsung saja Mari kita mulai Pada awal ceritanya Kita diperlihatkan sebuah wilayah Tepatnya di kabupaten Dingling Di sebuah desa yang bernama Senglong Terlihat Ada seorang bocah yang sedang berjalan di sana Dia terlihat mengendap-endap Dan bersembunyi di tembok bangunan Dia kemudian melompat Ke atas atap Dan turun lagi ke bawah Sepertinya Dia sedang lari Atau sembunyi dari sesuatu Kemudian terdengar suara Akhirnya Aku menemukanmu Ternyata Itu adalah suara Dari seorang wanita Yang bernama Jin Lingyu Seorang seniman bela diri Yang sangat hebat Ternyata Dia sedang mengejar bocah tadi Dan bocah tadi Bernama Mo Zeng Dan bocah itu telah berulang kali Melanggar aturan yang ada di sana Sebaiknya Kau tidak usah berpikir Untuk melirkan diri Kamu adalah seniman bela diri Tingkat 3 Sedangkan aku adalah seniman bela diri Tingkat 6 Dan kau tidak akan punya Kesempatan untuk itu Sungguh mengagumkan Dan wanita itu Termasuk salah satu murid terbaik Di Wusan Conti Meskipun Mo Zeng telah sadar Bahwa dia bukanlah lawan Dari wanita itu Berdasarkan tingkat Dan level kekuatannya Tapi tetap saja Dia ingin pergi dari sana Lebih baik Kau tidak menghentikanku Karena aku hanya ingin jalan-jalan Ucap bocah tersebut Merasa diancam Dan diremehkan oleh bocah itu Wanita yang bernama Lingyu itu Kemudian menyerang bocah tersebut Dengan cambuknya Namun bocah itu Ternyata hebat juga Dia mampu menghindari Serangan tersebut Dia kemudian mencoba Menjauh dari wanita itu Dia mengingat perkataan ibunya Bahwa wanita cantik Adalah ular Kala jengking Membuat masalah Dan bencana Kalau tidak bisa bersembunyi Maka harusnya dia harus Segera menjauh Namun nampaknya Bocah tersebut Tidak akan bisa menjauh dengan mudah Karena wanita itu Juga sedang mengejarnya Tingkat keenam Siniman bela diri Dapat bergerak Lebih cepat Daripada orang dewasa Pada umumnya Mo Zheng kemudian Berbalik badan Dan menghadap Ke arah Lingyu Bocah tersebut Kemudian memperingatkan Wanita itu Bahwa dia Tidak seperti yang lain Yang takut padamu Kamu berjalan di jalanmu Dan aku berjalan di jalanku Jika kau terus mengikutiku Jangan salahkan aku Bersikap tidak sopan Ucap bocah itu Mendengar kata-kata bocah tersebut Wanita itu hanya tertawa Dan dia bergerak menyerang Sang bocah Namun bocah tersebut Mampu menghentikan Serangan wanita tersebut Dan memegang tangannya Jika kamu tidak mau berhenti Maka jangan salahkan aku Akan bersikap kejam kepadamu Sang wanita itu Kemudian mengalirkan Cakranya ke cambuknya Dan itu hanya bisa Dikuasai oleh Orang seniman bela diri Yang hebat Dan hanya ada sedikit orang Di Shenglong Yang bisa melakukannya Dan Jing Lingyu Benar-benar menguasainya Saat ini Bocah itu Kemudian melepaskan Pegangannya Dan mencoba Melarikan diri lagi Dia kemudian berkata Dan ini adalah Terakhir kalinya Aku mengatakannya Jangan coba Main-main denganku Ucap sang bocah Kau pikir kau siapa Hah Ucap Lingyu Dan dia terlihat marah Bocah lelaki tersebut Kemudian mengambil pedangnya Dan dia dengan sangat mudah Memotong-motong Senjata cambuk Yang digunakan oleh Lingyu Bahkan bocah tersebut Berhasil mengarahkan pedangnya Ke leher wanita itu Namun Dia tidak menyerang Hingga mengenai wanita tersebut Jika aku ingin membunuhmu Kau pasti sudah mati Ucap bocah lelaki itu Ho ho Sungguh luar biasa Siapa sangka Bocah ini sangat kuat Dan mampu Mengintimidasi Wanita yang mengejarnya Wanita itu kemudian berkata Bahwa dia akan melaporkan Bocah tersebut Kepada pamannya Yang merupakan Master Seni Beladiri Desan Long Agar mengusir Bocah lelaki itu Dari sekte Desan Long Namun Bocah tersebut Tidak memerdulikan Perkataannya Dan dia terus Meneruskan perjalanannya Bocah itu kemudian Tiba di suatu hutan Yang disebut Hutan Monster Di ujung jalan Dia kemudian menghadap Ke sebuah tebing Yang tinggi Dia kemudian Menyentuh tebing tersebut Dan membuka Sebuah pintu masuk Nampaknya itu adalah Tempat rahasia Ataukah jalan rahasia Yang hanya diketahui Olehnya Dia kemudian Masuk ke sana Dan mulai melanjutkan Perjalanannya lagi Ternyata Di dalam sana Terdapat bangunan Dan rempuan Yang begitu megah Dan itu adalah Candi yang digunakan Oleh sang Bocah Dan keluarganya Untuk menghindar Dari musuh Dan mereka tinggal Berada di dalam sana Selama enam tahun Lamanya Bocah itu bertekad Ketika dia telah tumbuh Menjadi orang yang kuat Maka ketika itu Dia akan membawa Ayah dan ibunya Keluar dari sana Secara terang-terangan Bocah itu Kemudian mendetangi ibunya Dan dia Membawakan obat Untuk ayahnya Yang saat ini Sedang sakit Bocah tersebut Berencana Tidak akan kembali Ke sekolah Bela dirinya Selama dua bulan ke depan Dan dia akan Fokus berlatih Di tempat itu Dalam dua bulan ke depan Empat sekte besar Harapkan merekrut Anggota baru Dan aku Pasti akan lulus Penilaian Ucap sang bocah Ibunya pun sangat optimis Bahwa anaknya Akan lulus Pada tes tersebut Ibunya berpesan Bahwa tidak ada Pengadilan Seni beladiri Di sekte tersebut Ada banyak master Yang tak terhitung Jumlahnya Jadi kamu harus Berlatih keras Ucap sang ibu Kita kemudian Diceritakan Tentang masa lalu Bocah itu Dan keluarganya Dulu Keluarga Zheng Er Adalah sebuah keluarga besar Di kabupaten Lingling Namun saat dia Masih berusia Sepuluh tahun Keluarganya diserang Oleh sekelompok orang Dan membantai keluarganya Bahkan kakek Nenek Paman Dan bibinya Serta sepupu Sepupunya Semuanya mati Dengan cara yang tragis Zheng Er Waktu itu Dilindungi oleh Ibu dan ayahnya Yang bertarung Mati-matian Melawan orang-orang Yang menyerang mereka Mereka kemudian Berhasil lari dari sana Namun Sang ayah Terluka oleh musuh Sehingga Zheng Er Dan ibunya Harus mencari Nafkah Dan penghidupan Tanpa sang ayah Yang terbaring sakit Sang ibu Tidak mau Memberitahukan Kepada Zheng Er Mengenai Siapa saja Musuh-musuh Yang telah Menyerang keluarganya Namun ibunya Hanya memberitahu Satu nama Yaitu Mu Wuxu Seorang wanita terkenal Yang jenius Hanya ada Satu kali Dalam seribu tahun Di kota Dingling Bahkan Sebelum berusia 20 tahun Wanita itu Telah mencapai Level bronze Sky Master Dan Zheng Er Bertekad Untuk bisa Melampauinya Dan akan Mencapai Level silver Sebelum usia 20 tahun Boca itu Kemudian melakukan Sesuatu Dengan pedangnya Dia ternyata Berpindah tempat Kesuatu tempat Yang disebut Dunia pedang darah Terlihat Tempat itu Begitu mengerikan Bahkan Di sungai Yang ada disana Banyak sekali Tulang manusia Ternyata Tempat itu Adalah tempat Dimana dia Menemukan pedang Miliknya Yang disebut Pedang darah Ternyata Pedang yang ia gunakan Bukanlah pedang biasa Melaikan pedang darah Di alam ini Waktu yang ditempuh Berbeda Dengan waktu Yang ada Di dunia nyata Tiga hari Di alam tersebut Sama dengan Tiga jam Di luar sana Bahkan di alam Pedang darah ini Dia dapat melakukan Sesuatu Sesuka hati Tanpa harus khawatir Akan kehabisan energi Dan ini adalah Tempat yang sangat tepat Digunakan oleh Boca itu Untuk berlatih Dan meningkatkan Kultivasi Kekuatannya Dan dia sangat Percaya diri Akan mampu Melawan si Jenius jahat Yang telah menjadi Dalang penyerangan Terhadap keluarganya Tiga hari Tiga hari telah berlalu Nampaknya Dia telah selesai Latihan Dan kembali Ke alam dunia nyata Setelah berlatih Selama tiga hari Zeng R Merasakan Kekuatannya Telah meningkat Meskipun Alam pedang darah Menyediakan Tempat berlatih Tanpa batas Bukan berarti Itu semua gratis Ya Sarat untuk Mengaktifkan Alam tersebut Adalah dengan Menggunakan Darah monster Dan kini Tiba saatnya Zeng R Untuk berburu Monster Sesampainya Di hutan monster Zeng R Langsung berburu Monster Yang ada di sana Setelah berhasil Memuduh monster Tersebut Dia kemudian Mengambil Inti dari Monster tersebut Adapun Inti dari Monster tingkat Sembilan Yang dia dapatkan Saat ini Dapat dijual Seharga 5 Koin perak Yang dapat Mencukupi Kehidupannya Dan keluarganya Selama setengah Bulan Kedepan Tiba-tiba Zeng R Mendengar Seseorang Yang sedang Meminta Pertolongan Dia kemudian Mencari tahu Siapa yang Sedang dalam Bahaya Ternyata Itu adalah Seorang wanita Jenius Yang kemungkinan Akan lulus Dan dipilih Oleh 4 sekte Dua bulan Kedepan Dia merupakan Senior Zeng R Di Akademi Bela diri Desenlong Ketika dia Melihat Zeng R Dia mengira Bahwa itu Adalah Bela bantuan Nyatanya Yang datang Hanya seorang Bocah Berbaju hijau Yang menandakan Murid tingkat rendah Hohoho Belum tahu Dia bagaimana Kehebatan Bocah ini Dia kemudian Meminta Zeng R Untuk pergi Dari sana Karena dia Saja tidak bisa Melindungi dirinya Sendiri Apalagi Jika harus Melindungi Adik Superguruannya Monster Serigala itu Kemudian terlihat Akan menyerang Sang wanita itu Namun Zeng R Dengan sangat cepat Menyelamatkan Wanita itu Dan dia Berhasil Menebas monster Tersebut Bagaimana Mungkin Wanita itu Terkejut Melihat kekuatan Sang bocah Karena dia Tahu Bahwa Sang bocah itu Adalah Juniornya Di akademi Rupanya Wanita itu Bernama Nonaji Dan Zeng R Memintanya Untuk Menutupi Tubuhnya Terlebih Dahulu Karena Pakaiannya Telah Sobek Akibat Serangan Monster Serigala Itu Akan Tetapi Nonaji Tidak peduli Dengan perkataan Zeng R Zeng R Kemudian Mengancamnya Jangan Salahkan Dia Kalau dia Khilap Dan melakukan Hal yang Tidak sopan Kepada Kakak Perguruannya Itu Haha Bocel Gini Udah Bisa Kayak Gitu Terhadap Wanita Kamu Desar Mesum Ucap Nonaji Dia Kemudian Bertanya Apa Yang Sedang Dilakukan Zeng R Di Tempat Tersebut Dia Kemudian Mengajak Zeng R Untuk Segera Pergi Dari Sana Akan tetapi Nonaji Bingung Kenapa Zeng R Bisa Mengenalinya Dengan Mudah Ternyata Tanpa Dia Sadari Nonaji Adalah Wanita Cantik Nomor Satu Di Wuyuan Dan Selebriti Di Wusan Tentu Tentu Saja Zeng R Akan Sangat Mudah Mengenalnya Nonaji Masih Kepikiran Karena Dirinya Begitu Dibenci Oleh Para Junior Di Sek Te Shenlong Akan Tetapi Kenapa Ada Junior Yang Mau Menolongnya Hari Sudah Mulai Gelap Pertanda Malam Telah Tiba Saat Kita Bersama Kakak Senior Akan Berusaha Untuk Melindungimu Ucap Nonaji Padahal Zeng R Tidak Membutuhkan Perlindungan Nonaji Malah Dia Yang Akan Melindungi Nonaji Di Sana Zeng R Kemudian Meminta Nonaji Untuk Mencari Kayu Bakar Dan Mengajaknya Untuk Memanggang Daging Serigala Tersebut Sedangkan Dia Akan Mencari Obat Di Sekitar Sana Untuk Mengobati Luka Nonaji Bocah Itu Juga Mengingatkan Kepada Nonaji Untuk Berhati-hati Agar Tidak Diserang Monster Lagi Mendengar Perintah Dan Saran Dari Sang Junior Nonaji Terlihat Sangat Kesal Karena Telah Diremehkan Oleh Junior Sendiri Haha Lucu Juga Tingkah Laku Mereka Dan Ini Adalah Akhir Dari Cerita Pada Video Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Cerita Ini Apakah Ceritanya Seru Dan Menghibur Silahkan Tuliskan Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Oh Iya Admin Sangat Memohon Kepada Kalian Semua Untuk Menekan Tombol Subscribe Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Channel Ini Agar Admin Makin Semangat Lagi Bikin Videonya Jangan Lupa Like Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Dan Juga Bagikan Video Ini Ke Teman Kalian Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Pada Video Kali Ini Admin Izin Pamit Undur Diri Dan Admin Ucapkan Terima Kasih Banyak